Apalagi ini, ini kan bulannya bulan mancing, bulan Muharram Dari Jawa kan bulan suram Itu biasa identik kali Ngumbah keris, jamas keris Asli ini pun Ini kudus pun, maksudnya filosofi ini Ada apa? Ada apa pas bulan Muharram, ada apa pas harus dicuci Ada apa di jamas itu kudus? Ini itu kan Sakralimawan Sakralimawan Filosofi ini asli ini jamas Nyuceni Marang Awai Dewi Nyuceni Marang kotoran-kotoran Reget-regeti atil Risa ada hubungan sama sekali Dengan dunia perkodaman Dunia perdukunan Karena Seorang empuh Menciptakan sebuah keris adalah Bentuk pertama, doa Yang kedua adalah sebuah bentuk nasihat Bentuk nasihat Kepada si pemilik keris tersebut Dari sisi goib Si busake tersebut Memang ada Memang ada Memang ada Dari segi yoninya Dari segi yoninya Ini lumayan Dikira saya tidak keris Saya mau mantan itu lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rayu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Makasih Terima kasih 50 tahun Masa Disukur Tak Terima kasih prominah Gow Pada stan Sel retour Hai mato si Tenggriyani si Tenggriyani Ustadz Jainul Ustadz Jainul keris ah keris ya itu identik lho makanya bengi bakal tak obrol coba bisik-bisik ya oke Tenggriyani Ustadz Jainul apalagi ini kan bulannya bulan mancing bulan Muharram dari Jawa kan bulan suram itu biasa identik kali ngumbah keris ya mas keris itu aslinipun ikut khusus maksudnya filosofi ini pun apa-apa pas bulan Muharram apa-apa pas harus dicuci apa di Jawa itu kan sakralimawon sakralimawon filosofi ini aslinin Jawa itu nyuceni marang awa ediwi nyuceni marang kotoran-kotoran reget-regeti adi ini babakan pusaka Nikumawan yang jama sebenarnya untuk nguri-nguri budaya tidak bulan suramawon aslinya aslinya dan bulan-bulan liyanya diperbolehkan bulan-bulan lainnya entah Nikum bulan di luar bulan suramawon kalau hanya untuk merawat sebuah pusaka supaya tidak karatan supaya terawat dalam segi keindahannya dari eksotorinya terjaga sebenarnya di luar bulan suramawon monggo cuman istilahnya damal nopo tengeran ya tetengar mau tebun suramawon ini berarti mboten mergok nopo ten harus khusus bulan suramawon ini mboten ya ini bulan otomawon soalnya kan masyarakat umum kita kan rote-rote bulan suramawon di jamaahkan di jamaahkan wotan itu mungkin tidak tahu waduh barangkali ada rahasia ya saksa di bulan muharam atau suramawon kenapa mungkin energi semesta ini maka ini kugus maksudnya ada damal tertikman mawan memang karena bulan suramawon itu khususnya kalau untuk masalah penjamaah sana sebenarnya untuk di dunia pusaka kita bagi kita kategorikan menjadi tiga bagian penghobi sebuah pusaka itu terbagi menjadi tiga yang pertama senang dari segi historisnya sejarahnya riwayat dari sebuah pusaka tersebut ini mau riwayat di teko buyutku teko bapakku teko mbahku itu senang dari segi historisnya yang kedua penghobi sebuah pusaka atau pelestari sebuah pusaka melihat dari segi eksoterinya dari segi keindahannya dari segi keindahannya lasing nomor tiga pelestari pusaka melihat dari segi isoterinya mungkin kita kategorikan yang ketiga tadi untuk merawat sebuah energi sebuah pusaka karena pusaka sebuah pusaka keris itu tidak hanya benda fisik tapi memiliki angsar atau yoni atau yoni jadi istilah ini mau tersing dalam masyarakat luas si pemahaman ini damas kenapa berkutur mungkin dari yang karakter ketiga nih wangir dari segi mungkin isoterinya isoterinya dari sisi koib si pusaka tersebut memang ada memang ada memang ada dari segi yoninya dari segi ya dalam perkembangan zaman era-era bahasanya dari saiki era milenial ini tuh pandangannya jenengah terus menikus untuk katakanlah kaum-kaum milenial atau muda itu untuk menyikapi ustilai keris itu gimana sih cara menjelaskan kepada orang-orang milenial Oke siap kita jabarkan kita jelaskan pernah ada tamu minum hal hal ternyata ya mbak ini apa ada usia tertentu kita itu untuk untuk merawat jebap usaka apa ada usia-usia tertentu kita merawat jebap usaka umbo dan sebetulnya kita kenalkan budaya seusia dini mungkin sedini mungkin untuk mengenalkan budaya kita terutama di Tosan Aji karena apa generasi kita tuh kalau Tosan Aji selalu diidentikan dengan klenik mistik dunia perdukunan akhirnya apa budaya kita tergerus oleh zaman anak-anak anak-anak kita nanti generasi kita pedih ngelih keresi keli kusing yang sekarang mungkin masih nikikan keris itu diidentikan dengan klenik bahkan mungkin hal-hal terus mungkin ya sebagian mandang kok cenderung ke sirik nanti gimana itu tanggapan dengan beskundi bahasanya keris itu sebetulnya apa sih terus kok sampai ada stigma masyarakat itu pada umumnya yang kayak gitu kita mengaku stigma dari masyarakat eh keres itu diidentikan dengan perdukunan pengaruh film yang ada di Indonesia pengaruh filmnya ada di Indonesia rata-rata dokuning gaya pelangkong nyumat dopo nyantet uang mesti menggunakan media harinya sebenarnya empuh zaman dulu leluhur-leluhur kita zaman dulu menciptakan sebuah pusaka pusaka keris adalah manifestasi doa sang empu pembuatnya untuk si pemesan keris tersebut lah ini sekarang ini bentuk ijazah dalam bentuk doa yang diwakili di simbolkan barang ini jadi bentuk manifestasi doa sang empu untuk si pemesan keris ini lumayan itu dikira saya nggak keris itu mau kemantan itu lagi saya keris itu habal-habal itu jadi semuanya itu karena ini ya stigma itu berkembang karena pake FTV sih ya aku biar dulu dari kerisnya kemantan terus saya kira saya nggak keris itu mau kemantan jadi sebetulnya nggak ada hubungan sama sekali ya tidak ada hubungan sama sekali dengan dunia perkodaman dunia perdukunan karena seorang empuh itu menciptakan sebuah keris adalah bentuk pertama doa yang kedua adalah sebuah bentuk nasihat bentuk nasihat kepada si pemilik keris tersebut karena setiap dapur keris setiap dapur keris itu memiliki makna atau filosofi sebuah nasihat yang tersimpan di dalamnya untuk si pemilik keris tersebut setiap keris punya filosofi sendiri sesuai pemilik keris tersebut banyak ratusan dapur keris ratusan dapur keris itu mungkin bentuknya sama-sama lurus memiliki dapur sendiri dan setiap dapurnya itu memiliki makna atau filosofi ini sebuah nasihat yang empuh untuk si pemilik pemegang keris tersebut contohnya ini salah satu keris ini keris berdapur ke bulacar ke bulacar ke bulacar ini apa khus? filosofi ini apa khus? ini 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 menjelaskan keris dalam segi dipandang dari segi mistik atau boib saja oke tanpa belajar keris kalian sudah lama tidak mendekati kalian harus membantu atau tidak berlangsung kalian bisa menjelaskan keris mereka kita tanpa belajar banyak yang bisa menjelaskan Karena menjelaskan sesuatu yang tidak tampak itu sulit di nalami Kalau kita kaji dalam segi filosofinya Sebuah bentuk nasihat dari sang empuk pembuatnya untuk isi pemegang keris tersebut Keris berdapur ke bulajar Keris ke bulajar dulunya adalah sebuah pusaka warisan dari orang tua zaman dulu Mewariskan kepada generasinya atau putranya yang sudah menikah Di titipi yang sudah menikah Di titipi kepada putranya yang sudah menikah di titipi Sebuah pusaka berdapur ke bulajar Sebagai bentuk nasihat Sebagai bentuk nasihat Sebagai bentuk nasihat Sebenarnya kita berdapur ke bulajar Ke bulajar itu mahesolajar atau ke bulan Yang orang gampang sambatan Yang tegar, yang anteng Sebagai bentuk nasihat Kehidupan Sebagai bentuk pemimpin di dalam rumah tangga Yang anteng Yang tenang hatimu Yang jaga-jaga Yang berdapur ke bulan Sebagai bentuk nasihat Sebagai bentuk nasihat Sampai ngabruk Sampai ngabruk Sampai ngabruk Sampai keboh itu diabadikan menjadi sebuah dapur keris Berarti bisa dikatakan bahwa dalam konteks ini Keris itu memiliki Apa namanya Tujuan juga sebagai pepiling 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 nasihat itu Ketika orang kalau dinasihati Tidak ada Pepiling kan kadang-kadang bagus Tapi kalau ada barang Ketika lihat itu kan Oh iya aku tahu dinasihati ini Yaitu